Kembali di ngeselin, ngobrolin kekeselan orang lain. Kali ini bersama dengan Pak Alpa. Yes. Halo, Pak. Yes. Kita langsung aja mpahin lu sebel sama apa sih, Pak, di dunia ini? Gua paling sebel yang namanya orang nggak tepat waktu. Tukang ngaret ya? Iya. Tukang ngaret ya? Siapa, Pak BC? Contoh, laki gua sendiri. Laki lu sendiri? Iya. Laki gua itu nggak bisa yang namanya orang tepat waktu. Oke. Oke. Sandainya janji jam 2 sama orang. Iya. Tiba-tiba dia jam 2 baru bangun. Iya. Kan sebenarnya kita kayak ngapokin nggak sih? Ngapokin orang. Iya. Sebenarnya itu dijadikan sebagai attitude juga nggak sih? Iya. Tapi dia bilang nggak ke orang yang telat? Misalkan gua janjiin sama lu nih, terus gua telat nih. Tapi kalau gua ngomong sama lu kayak, Pak, gua agak telat. Itu kayaknya agak mending. Agak mending. Agak mending kan? Agak mending kalau kayak gitu. So, gua pernah kan. Gua janjiin sama siapa yang Pak. Jam 7 di cafe gua bilang kan. Gua nyampe nih, set. Terus dia bilang kayak, Za, aku telat ya gitu. Terus dia datang 7 lewat 1. Gua bilang, kamu cuma telat semenit ngapain ngomong telat? Iya. Bukan yang telat menstruasi. Katanya gitu kan. Jadi agak dingin kan? Jodoh amat. Kalo lu telatnya tidak masuk akal, itu gua nggak suka. Seandainya contoh. Udah tau besok kerja, kenapa lu bergadang? Bangun lu kan jadi siang. Oke. Kalo emang diri lu sudah memanese besok kerja, lu bisa bangun pagi, ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalo lu dengan bangun siang, udah salah dari pola tidur lu salah. Terus lu kagak inget besok kerja harus on time. Itu yang bikin kesel kita. Itu yang bikin kesel. Lu ngapain begadang gitu ya. Lu ngapain begadang. Kalo lu udah tau, lu mau begadang, lu mau mabok-mabokan, lu mau apa, bodoh tenang, lu mau tidur, bodoh tenang. Tapi please, lu tepat waktu. Pas lu kerja di paginya. Ya. Gitu ya, penting ya. Apalagi ya penjanjian-janjian orang. Gua selalu nekanin ini kepada laki gua gitu dalam hati gini. Ayolah jangan sampai bikin orang kecewa gitu. Maaf. Lu aja ibarat bisa ngecewain istri lu sendiri gitu. Tapi gua mohon jangan sampai ngecewain orang lain. Jangan sampai ngecewain orang lain. Karena efeknya apa ya? Kalo lu udah ngecewain orang lain, orang lain ini efeknya juga buat gue. Ya. Karena kan jatohnya klien. Bener nggak? Kerjaan kita kan juga dari dia. Jangan sampai hal yang kayak gitu kebawa-bawa lah gitu. Tolong dirubah memanage. Tapi hal kayak gitu harus dirubah sebenernya ya. Iya. Tapi kalo emang udah jiwanya begitu mau diapain lagi. Tapi tetep kita namanya berusaha, berusaha, berusaha. Tapi pegel juga lah kalo udah bertahun-tahun ya kan. Iya telat lagi, telat lagi gitu-gitu kan. Oke dia sadar. Besok dia begitu. Tepat waktu. Besok kan dia begitu lagi. Diulang lagi gitu ya. Emang udah susah. Udah, apa ya. Udah hidupnya begitu kali ya. Tapi kalo laki lu telatnya hanya di kerjaan doang atau kayak? Semuanya. Semuanya telat ya? Semuanya dia mah. Oh dia mah semuanya. Makanya gue pegel banget sama laki gue. Apa yang pengen lu sampaikan untuk orang-orang yang suka telat gitu? Gak hanya laki lu nih tapi semua orang. Iya buat semuanya. Kalo bisa mah kalo buat kalian ya. Apalagi buat pekerja lah ya. Utamain waktu. Waktu itu adalah kan uang. Bener nggak? Waktu adalah uang. Iya lah. Lu mau kerja. Lu mau dapet gaji lu bagus. Ya gunakin waktu lu sebaik mungkin. Iya. Kayak gitu. Lebih kayak. Lu mau dapet yang terbaik. Tapi lu juga harus berubah manage hidup lu yang baik juga. Karena waktu adalah uang. Lu pengen kaya butuh waktu nggak? Butuh waktu. Lu mau punya duit butuh waktu nggak? Nah iya. Makanya lu harus tepat waktu. Makanya yang sugar dedikasi juga uang ke Aniani. Karena waktu dia nggak bisa kasih. Itu dia. Itu sama itu waktu juga sayang. Dia bisa bilang begitu kan. Nah iya kan. Sebaratnya gitu kan. Ya pokoknya intinya gitu. Perlaku kita dalam waktu itu menandakan attitude kita. On time adalah attitude. Nah itu dia buang. Bener. Intinya fuck lah untuk orang-orang yang suka shooting telat dan nggak on time. Itu penting nggak profesional. Nah iya. Tapi sorry tadi gue telat sejam ya. Eh gue nggak masalah kalo yang lu mah. Yang penting gue udah dateng duluan. Kerja rohali gini bang. Ya kan udah 30-30 juga disuruhnya tadi. Coba kalo lu kan disini sebagai host ya kan. Gue sebagai bintang tamu. Ya. Kalo perlu kita bintang tamu dulu. Kalo host kalo udah nungguin bintang tamunya itu moodnya ntar akan berubah. Oh jadi kalo mau ngarit seenggaknya lu hostnya dalam bintang tamunya. Iya sih. Gitu loh. Bintang tamu tuh emang harus on time banget. Kan kadang-kadang bintang tamu kan butuh yang namanya hairdryer dulu dah. Dia butuh yang namanya tacaplah lah. Masih butuh waktu disini loh. Gitu loh. Gak mungkin baru nyampe langsung on cam. Gitu loh. Bener nggak? Gak mungkin orang belum rapi-rapi langsung shooting nggak mungkin. Nah itu dia. Betulnya Ravatar ya. Dia kan langsung tuh kalo di... Beda Ravatar. Oke. Pokoknya intinya untuk orang-orang telat lu harus profesional lagi. Itu dia. Thank you, Pokoknya. Sama-sama. Sampai gimana lagi ya. Best.